Tensi tinggi di pertandingan Timnas Putri Indonesia U19 melawan Thailand Dalam langkah semifinal Piala AFF Putri U19 2023 di standiun Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang Bapak pertama diawali dengan insiden kartu merah penjaga gawang Indonesia Fani Suprianto pada menit ketiga Berhadapan satu lawan satu dengan gelantang tawan rat Portongmi Dia melakukan pelanggaran keras tepat di depan kotak penalti Alhasil Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit awal Momen sengit kembali terjadi pada laga babak pertama di menit ketiga puluh enam Claudia dilanggar oleh pemain Timnas Putri Thailand nomor punggung sembilan Pelanggaran itu memancing emosi Claudia hingga dia sempat membalas mendorong pemain Thailand itu Untuk wasit yang memimpin pertandingan sigap dengan Momen tersebut dan langsung melaranya Pelanggaran ini membuat wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Thailand Claudius Kinema sendiri mencetanggul berkelas di perandingan ini lewat sepakan kerasnya Tapi sayang skor akhir membuat Indonesia harus tak luk di hadapan Thailand Hasil ini membuat hadapan Timnas Putri Indonesia ke final IFM U19 Pupus Terima kasih telah menonton!